Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillahirrobbilalamin Anak-anak sekalian kelas 8 MTS Ma'arif Datadul Ulama' Yang berbahagia Alhamdulillahirrobbilalamin Untuk yang kesekian kalinya Kita melaksanakan pembelajaran daring Kali ini mata pelajaran L.S.K.I. Bab 2 Tentang masa keemasan daulah abasiyah Anak-anak sekalian Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Menganalisis perkembangan peradaban Islam Pada masa daulah abasiyah Yang kedua Menjalankan sikap produktif dan inovatif Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Anak-anak sekalian Untuk ringkasan materi Anak-anak bisa melihat LKS-nya Di alaman 22 sampai 23 Ada beberapa kota yang menjadi pusat peradaban Pada masa dinasti abasiyah Di LKS anak-anak disebutkan ada 6 kota besar Yang menjadi pusat peradaban dari masa dinasti abasiyah Yang pertama yaitu Kota Bagdad Kota Bagdad ini didirikan pada tahun 762 Masei Oleh seorang kholifah Yang bernama Al-Mansur Dari dinasti abasiyah Bagdad diambil berasal dari bahasa Arab Bagdadun Yang artinya adalah Taman Keadilan Jadi seorang raja yang bernama Al-Mansur Mendirikan sebuah kota yang bernama Bagdad Atau Taman Keadilan Sebagai keinginan atau harapan Terciptanya Sebuah keadilan di kota Bagdad tersebut Keadilan di bidang ekonomi Keadilan di bidang hukum Keadilan di bidang sosial Dan keadilan dalam segala kehidupan manusia pada saat itu Anak-anak sekalian Di dalam kota Bagdad ada sebuah istana kholifah Tepatnya Yaitu Di tengah-tengah kota Yang dikenal dengan Al-Qasr Al-Zahabdhahabi Al-Qasr Al-Zahabdhahabi Istana emas Sebagai istana emas Sebagai simbol peradaban Dinasti Abasyah pada saat itu Kemudian Istana emas ini Selain sebagai simbol peradaban Sebagai simbol kebangkitan ilmu pengetahuan Terutama ilmu pengetahuan tentang Islam Dan puncak kejayaan dari negara Kerajaan dinasti Abasyah pada saat itu Anak-anak sekalian Kemudian Puncak keemasan dari dinasti Abasyah Sebagai pusat peradaban yang terbesar di seluruh dunia Ketika dinasti Abasyah Dipimpin oleh seorang kholifah yang bernama Harun al-Rashid Pada tahun 786 Sampai 809 Hijriah Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Al-Makmud Pada masa itulah Kota Baghdad merupakan Ikon atau kebanggaan dari dinasti Abasyah Seluruh dunia-dunia Islam Datang ke kota Baghdad Untuk Mencari ilmu pengetahuan Sebagai sumber Ilmu pengetahuan Sebagai sumber Peradaban dan kebudayaan Yang dijadikan Ikon dari negara Negara yang ada di sekitar Baghdad Dan sebagainya Pada saat itu Dinasti Al-Makmud Menderikan sebuah Perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah Baitun itu artinya rumah Hikmah itu Sumber ilmu pengetahuan Dan sumber Kebijaksanaan Sehingga dengan harapan Perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah ini Menjadi pusat ilmu pengetahuan Menjadi pusat peradaban Di dunia Islam Pada saat itu Ini tentang kota-kota yang pertama Menjadi pusat peradaban Mata-masa Dinasti Abasyah Yaitu kota Baghdad Kemudian yang kedua adalah Kota Samaro Harun Ar-Rasid Membuat Kota Samaro Dengan tujuan untuk Perluasan wilayah Karena kota Baghdad Sudah tidak dianggap Terlalu penuh Dengan Jumlah penduduk Maka Harun Ar-Rasid Melakukan perluasan wilayah Di kota Samaro Di kota Samaro ini pula Beliau mendirikan sebuah Mahligai Khalifah Mahligai Khalifah Al-Mutawakil Mahligai Khalifah Al-Mutawakil Sekaligus beliau itu Sebagai Khalifah Yang ke-10 Pada masna Dinasti Abasyah Kemudian yang ketiga Adalah kota Karg Kota Karg ini Merupakan bayangan Dari kota Baghdad Disitu didirikan Masjid Istana Madrasah Sentral-sentral pendidikan Dan sebagainya Kemudian kota Anhar Kota Anhar Yaitu Sebuah kota tua Yang dibangun oleh Seorang Raja Persia Yang bergelar Heraklius Ini yang Mendirikan Kota Anhar Atau kota Hashimia Pada awalnya Dinamakan Kota Anhar Cuma dalam Perjalanan berikutnya Anhar Diganti menjadi Kota Hashimia Pada saat Al-Mansur Menjadi Bolifah Yang kedua Anak-anak sekalian Kemudian yang kelima Yaitu Kota Bukoro Dan Samarkand Samarkand Menjadi Daerah yang Sangat makmur Dan sejahtera Sehingga tumbuh Perdagangan Dan kebudayaan Islam Dengan pesat Sekali Dan pada saat Itu juga Muncul Seorang Ahli teologi Yang terkenal Yang bernama Abu Mansur Al-Maturiti Yang dikenal Dengan Aliran Maturiti Ini yang kelima Kemudian yang keenam Yaitu Kota Mesir Kota Mesir ini Merupakan Kota tua Yang sudah tidak Asing lagi Di dunia Internasional Terutama Sebagai Simbol Peradaban Umat Islam Di dunia Internasional Dan dari Kota Mesir ini Kemudian Dinasti Abasyah Menirikan Sebuah Universitas Pertama Yang tertua Di dunia Yaitu Yang dikenal Dengan Universitas Al-Azhar Di Cairo Ini merupakan Awal Dari Peradaban Dan munculnya Dinasti Abasyah Pada saat itu Baik Berawal Dari Kota Bagdad Kota Samaro Kota Kota Anghar Dan Asimia Sampai Berkembang Di Bukoro Dan Samarkan Sampai Berlanjut Di kota Mesir Sehingga Keberadaannya Bisa kita Rasakan Sampai Sekarang Terutama Di dunia Islam Di dunia Pendidikan Peradaban Dan dunia Politik Serta Sosial Budaya Demikian Anak-anak Untuk Lebih Mendetail Dan lebih Sempurna Ulasan Tentang Kota-kota Besar Terlebih Pusat Peradaban Dinasti Abasyah Anak-anak bisa Membaca Secara Sempurna Di alaman 22 Sampai Alaman 25 Ini sebagai Bacaan Referensi Yang lebih Lengkap Bagi Anak-anak Demikian Semoga Menjadi Ilmu Yang Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amat 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 Dela